Intro Food and Beverage Product adalah salah satu divisi penting yang bertugas menyiapkan makanan dan minuman dengan kualitas rasa dan gaya yang khas bagi tamu hotel atau restoran. Secara umum tugas utama divisi Food and Beverage Product di hotel dan restoran adalah sebagai berikut. Merencanakan variasi menu makanan dan minuman sesuai dengan selera dan daya beli dari target market yang dituju. Mengolah bahan makanan dengan teknik yang benar sehingga menjadi sajian yang lezat dan menarik Dari appetizer atau makanan pembuka, soup, main course atau makanan utama, dan dessert atau makanan penutup. Mengolah dan membuat berbagai macam menu dan paket menu untuk melayani pesanan individu dengan alakat maupun grup atau event besar seperti event, meeting, dan wedding. Menciptakan kehususan rasa dan gaya pada menu makanan sehingga mudah dikenali dan memiliki ciri khas bahwa makanan tersebut merupakan produk milik sebuah restoran atau hotel. Departemen Food and Beverage Product umumnya dibagi dalam beberapa bagian atau seksion. Hot Kitchen atau Main Kitchen Bagian yang memiliki tugas untuk mengolah makanan utama. Cold Kitchen atau Garden Mansion Bagian yang memiliki tugas untuk membuat aneka makanan pembuka atau appetizer. Butcher Bagian yang bertugas melakukan pengadaan berbagai macam jenis daging. Vegetables Bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengolah berbagai macam makanan dengan bahan dasar sayur. Untuk mendukung kinerja Divisi Food and Beverage Product dibutuhkan karyawan dengan kualifikasi sebagai berikut. Strong Mentality Memiliki kesiapan, stabilitas, kekuatan mental dan emosional agar siap bekerja dalam suasana kerja yang serba cepat. Good Attitude Menunjukkan sikap positif dalam berbagai situasi terutama dengan professional pressure yang mungkin dihadapi. Smart and Creative Mempunyai kecerdasan dan kreativitas tinggi dalam bidang kulineri agar dapat menciptakan menu-menu yang inovatif. Hygiene Mengedepankan kebersihan diri, alat dan produk makanan. Foreign Language Mastery Penguasaan beberapa bahasa asing akan menjadi nilai lebih dan memudahkan komunikasi dan interaksi dengan tamu dari luar negeri. Disiplin Disiplin merupakan syarat mutlak bagi para food handler karena berhubungan dengan keamanan makanan dan ketepatan penyajian. Adapun benefit yang berpotensi diperoleh dengan menjadi karyawan di food and beverage product antara lain, gaji pokok, service charge, tips, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan, insentif lain yang diberikan perusahaan. Berikut adalah jenjang karir di Departemen Food and Beverage Product yang harus ditapati seorang chef profesional, yaitu trainee, daily worker, cook, demi-chef, chef de porti, shoe chef, executive shoe chef, dan puncaknya adalah executive chef. Lulusan program persiapan penempatan kerja bidang food and beverage product memiliki kesempatan untuk berkarir di berbagai perusahaan antara lain, hotel, resort, apartment, cruise line, restaurant, cafe, catering, dan masih banyak lagi. Bergabunglah di program persiapan penempatan kerja bidang food and beverage product idea Indonesia dan ciptakan sukses mulia di usia muda.